Pemirsa meski hanya akan menjabat selama kurang dari sebulan, Tri Adianto Cahyono akhirnya menjadi wali kota Bekasi setelah dilantik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Senin 21 Agustus 2023 pagi. Menurut Ridwan Kamil, pelantikan baru dilakukan karena putusan pengadilan baru ingkrah. Setelah sempat menjabat sebagai PLT wali kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono akhirnya dilantik menjadi wali kota Bekasi sesuai keputusan Kementerian Dalam Negeri, Senin 21 Agustus 2023. Tri hanya menjabat sebagai wali kota Bekasi selama hampir sebulan hingga 20 September 2023. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pelantikan baru dilakukan karena keputusan pengadilan baru ingkrah. Karena sudah ingkrah, kenapa selama ini belum dilantik, karena belum ingkrah. Masih ada pengajuan banding dari yang bersangkutan. Karena sudah ingkrah, walaupun hanya sebulan lagi, karena wali kota Bekasi berakhir September, tetap harus dilantik, karena itu haknya. Jadi jabatan Dr. Tri Adianto, bukan lagi PLT, tapi sebagai wali kota definitif. Dan tetap bekerja maksimal untuk masyarakat kota Bekasi yang tentunya sudah semakin baju. Kota Bekasi kita bantu banyak sekali, bantuan keuangan, alun-alun kota Bekasi itu dari Pemprov Jawa Barat, penataan hutan kotanya sekarang sedang berlangsung, kreatif senternya juga dari Pemprov Jawa Barat, penataan Kalimalang tahap 1 juga dari Pemprov. Jadi di zaman saya, pecintaan dan dukungan kota Bekasi lumayan signifikan. Tri Adianto Cahyono menggantikan wali kota sebelumnya yaitu Rahmat Effendi yang terjerat kasus korupsi.